Terdapat sebuah kecelakaan kereta api yang sangat besar dan menggegerkan Indonesia pada hari Senin, 19 Oktober tahun 1987. Kecelakaan yang menimpa kereta api yang berangkat dari rangkas Bitung dan juga kereta api yang berangkat dari Tanah Abang. Kecelakaan ini sering disebut dengan tragedi bintar. Kejadiannya hari Senin jam 7 pagi tanggal 19 Oktober 1987, ke 36 tahun yang lalu. Tragedi ini memakan banyak korban, di mana setidaknya tercatat 156 orang tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Adanya tragedi ini membuat masyarakat di sekitar rel kereta api berusaha semaksimal mungkin untuk mengevakuasi korban yang ada. Saya ada di gerbong atas, saya pakai wear pack hijau. Waktu itu ada kaki sama tangan jadi satu sama gerbong, tolongin saya gitu. Tak hanya tragedi itu saja, nyatanya di area tempat ini sampai sekarang. Masih sering terjadi kecelakaan kereta api yang merenggut beberapa nyawa manusia. Meskipun bukanlah merupakan skala yang besar. Lama sampai lebaran itu ada metromini yang diajar kereta waktu itu di sini. Korbannya lumayan juga waktu pas hari raya di El Fitri. Lantas, mampukah kami menguak seluruh mitos maupun misteri yang beredar di sekitar tempat terjadinya tragedi ini? Ditemani dengan Pak Kari Soekarnak, kami berada di rel kereta api tempat di mana terjadinya kecelakaan kereta pada tahun 1987. 19.87 jam 7 pagi hari Senin. Banyak korban. Yang terhitung di balai rakyat waktu itu tempat evakuasi yang ada identitas itu ya, 152. Banyak mayat bergelimpangan tapi di dalam, di dalam gerbong, bukan di luar. Kalau yang di luar itu karena yang naik di atas gerbong, berjatuhan. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka. Kalau yang meninggal, dievakuasi, dibawa ke balai rakyat. Pak Kari menunjukkan kepada kami mengenai jalur evakuasi para korban yang mengalami tragedi kecelakaan kereta api. Tembus ke balai rakyat, gangnya. Kurang lebih 400 meter kayaknya. Kemudian disini nih korban yang luka-luka ada juga yang ditampung disini sambil menunggu petugas untuk mengevakuasi ke balai rakyat. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai gerobak, pakai gerobak, gerobak tempe. Dulu banyak gerobak tempe, botong pakai gerobak, masukin gerobak. Arah ke balai rakyat, ini gak gak suka ini. Disini korban yang luka-luka ditampung disini. Pertolongan pertama, itu bot merah, betadin. Kebetulan ada bidan royah namanya disana. Kemudian di rumah saya ini banyak korban ditampung disini. Yang luka-luka karena dia gak mau ke balai rakyat. Nah kebetulan ini namanya haji anda. Dulu toko masyarakat. Jadi kalau saya lagi evakuasi nih disini, tambung sini nanti biar ini diurusin kesana. Kita balik lagi ke TKP. Disini diurusin, mari di bawah kesana. Termasuk misalnya ada identitas. Pak Kari masih terus mengantarkan kami menuju lokasi akhir evakuasi bagi para korban yang memang tewas pada tragedi ini. Ini balai rakyat, gedung pertemuan sebenarnya. Cuma orang sebut balai rakyat. Dulunya gak seperti ini. Dulu ini masih perkebunan pun bambu, belakang bambu. Ini belum ada nih. Gedung-gedung ini belum ada tuh depan. Air Petra belum ada. Jadi masih sederhana lah. Gedungnya pun gak seperti ini. Gedung lama. Mari sini lah, kita ke dalam. Pak Kari menunjukkan di mana letak korban yang telah dievakuasi di balai rakyat ini. Nah disini kan ada dua pintu nih. Di setiap sebelah kiri pintu itu ada petugas dari pihak, dari kepolisian dan PJKA. Itu mendata semua korban. Semua identitasnya diambil, dicatat. Korbannya semua jumlah berapa baru masukkan ke dalam evakuasi yang ke rumah sakit. Kendaraan-kendaraan sudah stand-by sini. Ada juga yang hidup. Tidak semuanya meninggal. Cuma sebagian besar ya yang meninggal. Ada yang sudah rusak. Semakin penasaran dengan apa yang sudah diutarakan Pak Kari, kami pun memupuk rasa penasaran kami sebagai bekal untuk penelusuran nanti malam. Ini dia nih kapris rialnya. Iya, iya. Yang terjadi di rial kereta ini pada tahun 1987 dan memakan banyak sekali korban. Assalamualaikum. Oke Fasya, menarik lokasi ini bukan kali pertama aku datangi, tapi masih dengan energi yang kuat dan sama. Karena pada saat datang ke tempat ini masih dengan gambaran yang sangat jelas di peristiwa itu hari itu dan itu mendekati jam 7 pagi kejadiannya. Di mana kelihatan banget bahwa sebelumnya kan sebenarnya ini kalau sekarang sudah ada dua jalur ya Fasya. Kalau dulu itu hanya ada satu jalur dan keadaannya itu sama seperti di belakang kita, kebun-kebun-kebun. Terus juga kelihatan jelas banget Fasya, jadi pada saat kejadian itu persekian detik barulah bisa terlihat dengan mata jelas kalau ada kereta lain di depan dan tidak bisa dihindari kecelakaan yang besar itu. Dan itu sebenarnya berusaha untuk ditarik ya, remnya itu sudah berusaha untuk ditarik. Bahkan teriakan-teriakan, Allah wakbar astafirullah saat ini dari awal tadi kita jalan sampai sekarang kita berhenti di sini, itu terus-terusan ada di kuping aku. Teriak-teriakan yang kenceng banget Fasya titiknya itu. Ini kalau ditarik mundur, keretanya itu kan panjang banget. Jadi arah sini itu masih dengan keadaan gerbong yang sempurna. Tidak dengan kerusakan yang tarahannya keluar dari jalur. Tapi kalau bagian sana ke depan itu memang dengan keadaan yang benar-benar seperti ini. Dan gerbong, antar gerbong itu jadi numpuk Fahya. Adanya kecelakaan kereta ini memang disaksikan langsung oleh beberapa warga yang tinggal di sekitar area rel kereta api. Yang paling besar itu yaitu 19 Oktober, hari Senin jam 7.05, 1987. Kereta api penumpang dengan kereta api penumpang. Masih rel tunggal, makanya adu banteng. Kejadian itu kan terjadi di tanggal 19 Oktober. Dan itu pagi hari. Di mana sebenarnya salah satu kereta itu membawa penumpang yang benar-benar menurut aku di luar dari nalar. Karena kelihatan jelas saat ini aku melihat seperti ada keretanya dengan list putih. Kereta dari arah sana itu membawa sangat banyak orang. Benar-benar banyak banget. Karena kalau yang aku lihat bahkan banyak dari mereka yang sengaja seperti berpegangan di besi-besi pintu. Iya, iya, iya. Banyak juga pada saat mereka tahu kalau akan adanya kecelakaan yang besar, mereka banyak yang sudah lompat. Lompat, iya benar. Tapi memang kalau dulu ini tuh bukan. Kalau ini kan mungkin kita lompat masih bisa, mungkin lukanya tidak bisa kita bilang parah. Cukup parah, iya. Tapi kalau di jambah dulu memang cukup parah. Karena jaraknya itu antara ini dengan daratan itu agak misah dan jauh. Jadi kalau yang satu lompat, yang lain ikut panik, lompat-lompat-lompat yang di bawahnya itu nggak selamat. Banyaknya penumpang pada salah satu kereta akhirnya semakin memperparah kecelakaan dengan banyaknya korban yang percatuhan. Jadi ini bisa dilihat kalau dari secara pandangan aku di sekitaran kita ini, mendekat ke arah sini. Tapi memang ini sekitaran sini kalau emang bisa digambarin ini udah organ tubuh manusia yang bisa dikatakan sebutannya itu berceceran. Jadi kelihatan banget pada saat itu juga sudah dengan usaha yang sangat maksimal dari para pekerja untuk menghentikan tragedi itu. Tapi memang tidak bisa. Bahkan orang-orang yang aku lihat warga yang tinggal sekitaran sini kan sudah ada yang bangun, ada yang sedang membaca koran. Mereka sudah ikut berteriak, tidak bisa berbuat apapun. Jadi banyaknya trauma menurut aku orang-orang yang melihat dengan mata kepala jelasnya kejadian naas itu Fahya. Karena emang kalau ditanya dari berarti kondisinya tiga gerbong kereta kanan dan dua gerbong kereta kiri itu bisa dibilang hancurnya hancur parah. Itu yang selamat mungkin bisa dihitung dengan jari. Dengan kondisi keadaan yang memang itu diluar dari batasan kereta penumpang pada saat itu. Jadi pada saat itu kejadiannya kita kesana ke arah situ ya. Frisley mengajak Fahya untuk lebih mendekati titik tabrakan antara kedua kereta penumpang pada waktu itu. Pada saat kejadian itu para korban yang mengalami luka berat hanya berharap bisa keluar dari jepitan-jepitan besi. Itu mereka berharap untuk bisa keluar. Diselamatkan juga mungkin ya. Sekedar mungkin menarik nafas itu pun sudah tidak bisa Fahya. Karena pada saat kejadian itu terjadi banyaknya warga yang membudak ingin membantu. Tapi memang tidak bisa sembarang. Karena aku dapat gambaran ada satu bapak-bapak yang berlari sangat cepat, berusaha untuk menolong, menarik korban. Tapi sayangnya pada saat ditarik ternyata terputus. Ada yang melambaikan tangan ke arah kita. Dari arah mana? Pohon pisang yang jatuh, yang itu di depan bambu. Itu daunnya juga gerak. Coba kita kesana. Friisley mencoba untuk mendekati sosok yang ingin berkomunikasi dengan dirinya. Dapet ya. Oke. Ini titik temu antara dua kereta yang mengalami kecelakaan itu Fahya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena sebenarnya orang tua dari cucunya atau anak dari Nek Minah melarang Nek Minah untuk membawa pergi anak-anaknya. Tapi tujuan Nek Minah ingin mengajak untuk menemani atau berkunjung ke rumah saudaranya. Jadi tujuannya ini memang sudah jelas. Usia yang paling besar pandu itu sudah di usia 15 tahunan. Itu turut menjadi korban Nek Minah dan tiga cucunya. Kedengeran ya? Ada suara lemparan. Nek Minah dan tiga cucunya ini meninggal di tempat. Menjadi korban dari perhimpitan tembaga tidak bisa diselamatkan bahkan yang membuat dia terus menangis. Dia dan dua cucunya hanya ada satu cucu yang bisa diidentifikasi. Tapi beliau dan dua cucunya tidak bisa diidentifikasi. Dan pada saat pemakaman itu tidak ada nama. Hanya ditulis tanggal wafat di tanggal 19 Oktober 1987. Apa ada hal yang mau Nenek sampaikan melalui saya? Berarti saya, cucu perempuan dari Nek Minah, Aini, itu sempat berusaha untuk diselamatkan dan mengalami amputasi. Karena tidak bisa diselamatkan, tapi beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Karena bisa dibilang itu kerusakan yang fatal dan harus dipulangkan karena tidak ada biaya dari keluarganya. Dan menurut Nek Minah, sampai kapanpun dia ingin dikenang ini menjadi tempat atau wisata terakhir untuk dia dan empat cucunya. Terus juga selain dari Nek Minah, ada banyak banget sosok-sosok di sini. Tapi yang menariknya biasanya, Fasya, ngomongin tentang kecelakaan kereta. Akhir-akhir ini kan emang lagi rame banget. Sedang banyak kasus ya, banyak kasus di perlintasan kereta api yang memakan korban juga, Kak Frisly. Walaupun mungkin tidak sebesar ini dan amit-amit jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Bahkan di sekitar sini pun belum lama ada, Kak Frisly. Iya, beberapa hari yang lalu sebenarnya. Ada yang meninggal. Kalau kalian tanya, benar nggak sih perlintasan ini itu ramai dengan mereka? Benar. Selain dihuni dengan mereka-mereka yang menjadi korban, banyak banget sosok-sosok yang merasa kalau dia sudah dari lama ada di sini dan terus akan mencari teman. Jadi sosok ini bisa mungkin lebih sering dikenal dengan hantu. Sebentar, Kak Frisly. Aku juga mendengar dari warga bahwasannya belum lama ini tuh ada juga kakek-kakek yang mencoba menyebrangi rail kereta di daerah sini juga. Dengan kisah hampir mirip seperti si nenek Minah ini. Membawa cucunya untuk menyebrang dan pada saat cucunya sudah berhasil menyebrang, tiba-tiba ada kereta lewat dan si kakek ini tersambar. Tersambar kereta. Dan meninggal. Adanya sosok nek Minah bersama keempat cucunya ini ternyata beberapa waktu lalu juga terdapat sebuah kejadian yang hampir sama di daerah ini. Orang sedang nyebrang, ya dia mau ke pasar ya mas cucunya, dia kerja di pasar nih. Kalau barang mas cucunya, cucunya ada nyebrang duluan, itu ketabrak. Di sekitar ini sekarang nih kita lagi jalan melewati sosok-sosok residu energi korban. Dan di belakang ini atau aku sih bisa yakinin kalau ini adalah sosok dari awal pejuang kita, Embah Tarmin. Tapi sosok ini malah positif, biasanya beliau akan memberikan tanda melalui mimpi kepada warga atau bisa dikatakan sepuh. Orang yang memang sudah tua tinggal di sini, lewat mimpi dikasih tahu kalau anak dan cucu tidak boleh melewati atau bermain di sekitar sini. Maka akan terjadi kejadian tragis. Adanya sosok si Embah ini memang dulu sebelum terjadinya kecelakaan kereta api di tempat ini, ada seorang sesepuh yang dulu sudah diingatkan untuk menjauhi area rel kereta api. Kalau masalah musibah-musibah begitu sebelumnya diingetin. Tolong ya ditip cucu-cucu nih, besok mau jadi kejadian besar. Tunggu-tunggu-tunggu. Ini, ini beneran. Fasya, kayaknya itu salah satu yang negatif. Frizzly tiba-tiba saja merasakan adanya sosok negatif yang ada di tempat ini. Frizzly pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Ada apa Kak Frizzly? Fasya kita turun ke bawah. Jadi Fasya, menurutku Fasya ini juga salah satu titik di mana adanya sosok yang cenderung lebih negatif. Kenapa aku bilang negatif? Karena aku yakin sosok ini seringkali menampakkan diri. Bahkan bisa kita bilang, ini siluman. Itu di pohonan, itu ada orang. Bang, tolong bang, tolong bang. Sampai saya bilang begini, ntar gue tolongin. Lu kan gue udah tolongin, kok lu ganggu gue? Sebelum adanya tragedi itu, dan pemicunya adalah tragedi di tahun 1987 itu yang sangat besar dan memakan lebih dari 200 korban yang tidak selamat pada saat kejadian itu. Itu membuat mahluk jin yang memang menyukai ketakutan manusia dan memakan cara mereka untuk bercerita secara manipulatif, itu makin aktif. Dan menurutku sampai saat ini siluman itu masih ada. Karena memang adanya seperti gerbang dimensi yang terbuka pada saat kejadian itu. Jadi pada saat sebelum adanya kecelakaan itu, itu udah kayak ada batasan. Dalam artian, mau orang pekerja manapun atau warga sekitar yang meneriaki, itu nggak mungkin bisa kedengeran. Karena banyaknya perkumpulan energi dari yang negatif disatukan dan menjadi satu gerbang gaib yang besar. Jadi si sosok ini tuh membuat orang yang lewat sini tuh tidak bisa mendengar adanya kereta? Dibikin berkabut. Jadi pada saat kejadian itu, kenapa aku bilang mungkin baru bisa ngeliat persepian detik bahwa adanya kereta lain di depan, itu depannya tuh dibikin berkabut. Karena memang mungkin sebutannya kalau kita bilang terkenal dan dikenal oleh masyarakat itu seperti hantu buduk. Hantu yang sengaja untuk mencari korban di perlintasan kereta api manapun. Oh berarti itu sosok seperti itu tuh memang benar ada? Benar Fasyad. Adanya cerita rakyat mengenai sosok hantu buduk di setiap perlintasan kereta api ternyata memang benar adanya. Karena bukan hanya tragedi 1987 saja yang pernah terjadi di tempat ini. Karena pada kenyataannya tempat ini memang sering memakan banyak korban dengan cerita tersambar kereta api maupun mereka yang tertabrak kereta api di area ini. Perlahan tapi pasti seluruh cerita tragedi yang memang pernah terjadi di tempat ini mulai terkuak. Bahwa ternyata terdapat sosok lain yang juga ikut memperparah terjadinya kecelakaan dan juga kecelakaan lain yang juga terjadi di tempat ini. Kereta Indosemen dengan truk pengangkut Batako ada di bintu kereta, lintasan bintu kereta Bintaro. Gak jauh dari TKP. Itu jam 8 malam. Si sosok siluman ini tuh ada kaitannya gak sih sama tragedi yang terjadi di sini dan pada saat tragedi itu atau kecelakaan itu berlangsung ya di tempat ini. Saat ini aku tadi kayak coba mastiin lagi apa itu, apa itu. Karena tadi tuh seperti bentuk. Dibilang manusia bukan manusia, dibilang gumpalan asap juga sudah berbentuk. Makanya aku kayak iya bukan, iya bukan. Dan aku coba tegisiin ternyata memang di titik sinilah tempatnya. Ada rumahnya dia. Terus juga kalau ngomongin tentang tragedi Fahsyah. Iya. Karena tadi kita sudah mendapatkan cerita dari kejadian Nek Minah dan Pak Cucunya. Terus juga Mbah yang memberikan mimpi. Aku dapat gambaran kalau adanya kerumunan warga yang bergegas untuk menyelamatkan dan membawa para korban. ke satu gedung atau awal atau tempat. Untuk di evakuasi. Iya, iya. Tapi memang 95 persennya tidak selangat di sana. Frizzly melihat banyaknya warga yang sedang mengevakuasi para korban. Frizzly pun bergegas untuk mengikuti kerumunan warga tersebut untuk menuju titik akhir evakuasi. Jadi jalur ini Kak Frizzly itu dipakai untuk jalur evakuasi setelah banyaknya korban yang berjatuhan di arah sana. Sebenarnya saya memang sudah kelihatan dari awal ya Fahsyah. Karena emang dulunya kelihatan banget. Kalau pada saat itu kan memang hanya ada beberapa rumah. Jadi emang aku dapat gambaran jelas banget. Kayak cara mereka mengangkat badan. Itu mereka benar-benar cepat-cepatan. Banyak banget. Tidak mengenal usia. Tidak melihat seperti apa korbannya dan sebagaimana. Mereka benar-benar larinya tuh cepat banget Fahsyah. Benar-benar kayak ngelewatin ini tuh. Fahsyah mencoba untuk memperagakan bagaimana warga untuk saling gotong royong membantu menyelamatkan para korban. Sebelum dievakuasi ke rumah sakit besar ada satu gedung menjadi titik utama dari evakuasi tersebut. Betul, betul, betul. Jadi itu kayaknya emang lewat sana. Ada, iya di sebelah sana. Tapi gedungnya apa, kayak gedung pertemuan masyarakat yang tinggal di sini dari dulu ya. Iya, iya betul. Kita coba untuk mendekat ke gedung kali ya Fahsyah. Iya. Friesley mengajak untuk melanjutkan penelusuran menuju salah satu gedung yang berada di dekat area ini di mana gedung ini dulunya dipakai untuk mengumpulkan para korban tragedi 1987. Tapi memang benar, ini dia tempat evakuasi dari korban-korban kejadian tersebut. Tapi aku malah tertarik banget sama pohon yang ada di dalam pagar itu Fahsyah. Pohon ini? Yap. Entah apa yang dilihat oleh Friesley, nyatanya ia lebih tertarik dengan salah satu pohon yang ada di samping gedung aula ini. Sebenarnya malah aku bertemu dengan sosok yang sudah lama memang ada di sini dan ini menggambarkan pada saat kejadian itu. Di mana banyaknya bagian tubuh manusia yang memang tidak lengkap yang sampai saat ini bisa dikatakan tetap menghantui masyarakat sekitaran sini. Karena memang kelihatan sih kayak bagian organ tubuhnya itu suka menampakkan diri dan saat ini seperti menggantung di atas-atas sini. Sebentar Kak Friesley, jadi sosok yang organ tubuhnya itu sosok yang menunggu sudah lama atau korban dari tragedi Bintaro? Dia menjadi sosok korban. Dan memang kelihatan banget perbedaan aura di tempat kejadian tadi dan di tempat evakuasi ini. Karena kalau sosok penunggu dari si pohon ini dia tidak sama sekali ikut campur. Hanya saja mungkin dia menunjukkan sesekali apabila ada yang sedang kayak pulang sendirian atau memang lelah setelah berkegiatan di dalam itu bakalan dilihatin cuma dengan bayangan atau sesuatu yang mirip-mirip karah yang biasa kita temuin gitu. Tapi yang tidak umum adalah bagian-bagian tubuh dari manusia yang saat ini ada di atas kepala kita. Selaras dengan yang dikatakan Friesley, memang ada beberapa orang yang sempat diperlihatkan adanya sosok di tempat ini. Ya itu anak kecil ada. Di pohon mangga juga banyak. Kadang-kadang kalau menjelang maghrib anak kecil itu pada main prosotam ya, suka lihat yang aneh-aneh gitu. Dan jelas banget sih kalau residu energi di sini memang masih kuat. Aku dapat aura yang mereka masih belum terima. Mereka masih meyakini kalau mereka masih ada. Tapi kalau di sini mereka yang sudah terima bahwa mereka akan meninggal tidak selama. Dan menurutku memang saat ini kita lagi ada di sini, tempatnya jauh lebih mencegah. Oke, balik lagi ke sosok ini ya Kak Friesley. Berarti sosok yang ada di pohon ini itu meniru korban yang dievakuasi di gedung ini ya? Menurutku kayak gitu. Jadi makhluk-makhluk yang memang ada di sekitaran sini, mereka menjadi residu energi dari korban-korban yang terjadi di sana. Cuma saat ini sih banyak yang udah pada nungguin kita ya. Tapi mereka menunjukkan seperti kesakitan yang sangat sakit. Rintihan, suara-suara rintihan itu kedengeran jelas banget di kuping aku. Dan itu sumbernya memang dari dalam tempat ini. Karena dulunya aula atau titik untuk menidurkan jenazah. Friesley mengajak masuk menuju area aula, di mana tempat untuk dibaringkannya para korban kecelakaan. Ini rame banget sih. Asya boleh bantu masuk menuju kasih penerangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini, itu dulunya balai atau aula perkumpulannya. Di mana banyak banget ditiduri, apa ya, digeletakin gitu ya? Iya, digeletakin sih jenazah-jenazah yang memang tidak selamat. Dengan kondisi yang sangat-sangat hancur. Di boks ini semua sebagian ada yang dibawa ke sini. Ada mobil lewat, ditek-tekin aja dah ke mobil. Di rumah-rumah ada penuh, setiap rumah ada penuh jalan-jalan. Jujur saat ini, mereka seperti menghampiri kita secara perlahan. Mereka ramai banget di tempat ini. Dan masih dengan sama rintihan, rintihan. Bahkan ada, aku dapat gambaran jelas banget pada saat tadi masuk lewatin pintu. Ada ibu-ibu yang membopong seorang bapak-bapak dengan kondisi penuh dengan luka. Bisa dibilang itu gak enak banget untuk dilihat. Penuh dengan luka, bener-bener penuh banget. Bagian sini ke bawahnya itu luka, hancur. Itu dibantu bopong sama ibu-ibu. Sampai di sini ditidurin. Jadi seperti ada tiang. Tiang kecil di sini ditidurin badannya. Jadi untuk nyender. Dan kata-kata terakhir dari alam marhum, Pak Abidin, usia 41 tahun, kata-kata terakhirnya itu adalah Alhamdulillah. Secara terbata. Lalu beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Di sini. Dan dicoba untuk dibantu kayak gimana pun udah gak akan bisa. Karena memang jujur banyak banget korban-korban yang ada di sini itu. Yang memang dibawa ke tempat ini. Itu sudah kehabisan darah, Fahyad. Sudah dalam kondisi yang sangat amat kritis. Dan di tempat ini tuh bukan cuma apa ya, Fahyad. Bukan cuma menjadi tempat terakhir mereka. Tapi sampai saat ini. Dan mungkin sampai kapanpun. Mereka akan terus-terusan menghuni tempat ini. Karena mereka merasa adanya bekas darah dari tubuh mereka. Yang tertetes di tempat ini. Contohnya juga kayak. Ada anak kecil. Yang berusaha untuk menopang tangannya. Karena itu memang sebenarnya tangannya sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi tetap dia bawa. Dan dia terus-terusan teriak memanggil orang tuanya. Mama, mama, mama. Berkali-kali. Karena memang bisa dibilang jasat ibunya tidak bisa teridentifikasi. Akibat kejadian itu. Karena benturannya tuh kencang banget, Fahyad. Jadi ini tuh banyak banget. Yang dibawa ke sini tuh malah anak kecil-anak kecil. Mereka yang berusaha untuk bertahan hidup. Banyak juga yang kelihatan banget. Mereka menarik nafas kayak. Udah. Nafas terakhirnya. Ini juga ada tiga sosok yang duduk. Frizzly melihat adanya sosok yang sedang duduk di kursi. Frizzly mencoba mendekati sosok tersebut. Dia tahu kalau aku lagi menjelaskan tentang reka adegan apa yang mereka alami. Sehingga sosok-sosok yang duduk di sini tuh dengan kondisi lagi-lagi hancur. Tapi memang mereka berharap ketika mereka mencoba untuk membuka mata. Dan itu samar-samar kejadiannya. Mereka justru malah lebih lega. Karena tidak melihat kondisi gerbong yang hancur. Jadi mereka malah ngerasa kalau ketika dia buka mata tuh. Aku udah diselamatin. Mungkin aku coba untuk menirukan kali ya. bentuk komunikasi antara aku dengan sosok ini. Aku coba untuk menarik energinya. Dan mungkin akan ada informasi yang bisa kita sampaikan juga dari residu energi yang ada di sini. Oke baik. Aku boleh minta night vision. Tim minta night vision. Frizzly mencoba berkomunikasi dengan sosok ini. Agar mampu lebih dalam lagi merasakan residu energinya. Frizzly. Sampai jumpa. Frizzly. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo? Dia bilang dia gak mau kasih unjuk karena dia gak mau bikin manusia takut dengan kondisinya. Terima kasih. Tapi luar biasanya adalah mereka semua disini memang mereka sudah menerima takdirnya, mereka lebih damai, mereka jauh lebih bisa menerima ini karena menurut mereka adanya usaha untuk diselamatkan. Dan walaupun ternyata banyak yang dibawa kesini tuh 95 persennya tidak selamat. Dan disana kan juga ada panggung ya. Prisly melihat adanya panggung yang ada di bagian ujung dari aula ini. Tidak seperti ini sebenarnya kalau pada saat itu ini semuanya lurus disamping sininya ada tiang penyanggah disebelah kanannya juga ada dan tubuh-tubuh yang ditidurkan tuh bener-bener yang berbagai macam kondisi. Jadi kalau memang lukanya banyak di area kiri maka akan ditidurkan dengan topangan kaki masyarakat. Jadi masyarakat tuh berusaha untuk duduk untuk naruh badan-badan. Di pahanya gitu ya? Iya dan mereka akan ditidurkan gitu fasnya bener-bener kayak gini sampai nafas terakhirnya. Sebenarnya komunikasi mereka itu adalah mereka memberitahu bahwa kenapa mungkin kalau pertanyaannya dari masyarakat kenapa sih ini kan sudah dibangun kembali, sudah menjadi tempat aktivitas manusia. Iya kenapa masih banyak yang kadang melihat sosok-sosok korban itu ya? Iya dengan organ tubuh manusia. Eh denger gak? Iya dari arah sana ya? Sabar ya. Banyak banget yang mau komunikasi. Tapi emang saat ini sekarang kita ada di sini. Ini rame banget fasya, rame bangetnya bahkan ada yang pada saat itu hanya bisa terdoa ada sosok ibu-ibu. Mungkin kita bilang dia sudah punya cucu ya. Dan pada saat dia evakuasi beliau terpisah dengan cucunya. Alhamdulillahnya cucunya berhasil diselamatkan ke rumah sakit besar. Tapi kenapa residu energi ini berbeda daripada energi lainnya? Karena kalau sosok yang ini saat ini dia masih dengan kondisi yang seperti ini fasya. Frisley mencoba untuk menirukan gerakan dari ibu yang sedang ia ajak berkomunikasi. Dia marah karena seharusnya dia tidak naik kereta pada jam itu. Tapi karena dulu dapet gambaran kayak yang tadi aku sebutin di awal. Gambarannya itu adalah banyak banget orang yang memaksa mendorong untuk mereka bisa masuk. Iya akhirnya si ibu ini terpisah dengan cucunya. Cucunya masuk duluan jadi ibu-ibunya ikutan masuk. Dan memang mereka berada di gerbong dua. Mereka pada saat itu ada di gerbong dua. Dan pada saat kejadian persekian detik itu cucunya itu berhasil dia lindungi. Tapi banyak besi-besi di dalam gerbong itu yang memang menusuk. Berarti ada juga korban yang sorry tapi pada saat tragedi terjadi itu luka-luka atau ada benda-benda yang menusuk ke badan korban itu tetap dibiarin aja dan dibawa kesini. Karena emang gak bisa fasya masyarakat pun tidak mungkin sembarangan tapi banyak dari mereka yang saat ini masih terus-terusan teriak. Ambil besi, ambil besi, lepaskan bahkan kata-kata potong saja. Semua mungkin bahkan ahli kesehatan dokter-dokter kalau yang udah nemuin dengan kondisi yang seperti itu udah bisa dibilang tidak bisa melakukan hal apapun. Karena memang diusahakan fasya ini juga ada yang mendekat gak apa-apa, gak apa-apa. Ada yang mendekat dari sana nanti kita main kesana ya. Dijawab. Oke, coba kita kesini kali ya karena dari tadi suaranya udah aktif banget. Yuk fasya. Frizzly mencoba mendekati sosok yang sudah menampakkan diri ketika kami sedang berkomunikasi dengan para korban tragedi kecelakaan. Dari pintu itu jari. Jari. Tapi aku yakin ini tidak ada hubungannya sama mereka. Dengan korban-korban disini ya. Merasa enggak? Jadi ini dari tadi setiap kali satu langkah kita mendekat kesini, ada satu langkah yang mendekat dari sana. Gak apa-apa Fahya, ayo kita coba masuk kesini. Wow, kenapa Fahya? Kayaknya serem banget ya. Gak apa-apa, ayo. Kita ke sebelah sana dulu Fahya. Ke sebelah mana? Sini, sini, sini. Kamu jangan takut. Makin takut nanti malah makin ada yang ngawal. Kenapa? Kayaknya kita perlu masuk deh kesini. Oke. Panas ya? Ya, ngerasa enggak enak aja di dalam sini. Wow. Ayo Fahya. Gak apa-apa Fahya. Coba deket kesini Fahya sebentar. Rizli dan Fahya tiba-tiba saja menemukan selendang yang sudah sangat usang di ruangan ini. Selendang. Oke. Makhluk yang ada di sini, Makhluk yang memang sebelum, Ada yang gerak ya? Di luar. Itu suara kesini. Jadi rame malah di luar. Gak apa-apa. Makhluk yang ada di sini, Malah makhluk yang dari sebelum tempat ini dibangun kembali ya. Menjadi tempat yang luas. Sosoknya ada sosok perempuan dengan wajah hancur. Kondisi kelopak matanya itu. Ini sosok yang sebenarnya sering kita temuin di pohon-pohon. Tapi yang membedakan adalah, Dia sangat menyukai tempat ini. Karena pada saat kejadian itu terjadi, Kejadian tragis itu terjadi, Banyaknya pertumpahan darah. Dan itulah yang dinikmati Fahya sama sosok ini. Jadi malah sosok ini tadi pada saat kita di depan, Kenapa dia membunyikan sesuatu, Menunjukkan secara suara. Karena dia kira kita membawa itu. Kita akan memberikan itu. Karena pada saat dulu, Kenapa banyaknya orang-orang yang datang, Bergerumbur orang-orang datang, Itu kan memberikan darah kesannya. Padahal kan itu membawa korban. Tapi yang dia tangkap, Itu untuk memberikan kepada dia. Tapi ini sosok yang mengganggu, Kak Frisley. Yap. Aku sih bilang ganggu ya, Karena sosoknya itu duduk disini, Terus mainin kaki. Dan sering kali, Dia menunjukkan secara fisik, Kepada para penunggu, Atau bisa kita bilang, Orang-orang yang tugas di malam hari. Oh penjaga? Betul Fahya. Menunjukkan dengan kayak gimana, Kak Frisley? Coba sini. Kenapa? Gak apa-apa sini aja. Sebentar. Nih. Sosoknya itu kalau misalnya dia ngedekat, Biasanya dia ke penjaga. Itu penjaga, Lagi tugas, Untuk ngunci atau matiin lampu, Itu dibisikin Fahya. Bisikin apa? Itu ada di belakang. Pojok sana sama pojok sana. Yang tidak pernah dipakai sama siapapun. Beda gitu loh. Auranya udah beda lah, Kalau kita masuk-masuk ke tempat-tempat begini. Di situ sama ya di kanan-kiri ruang tunggu itu, Ruang rias itu. Ya itu tadi saya bilang, Punggung sebelumnya sudah ada di situ. Lampu atau penerangan di tempat ini, Sekitar sini, Satu deretan tidak mungkin bisa terang banget. Akan selalu redu. Aduh kayaknya kita pindah si dari ruangan sini. Kenapa? Nggak enak banget tau. Iya. Oke, Kak Frisley, Aku rasa udah cukup penelusuran pada malam hari ini. Karena memang aku juga udah dapet sih jawabannya. Kayak, Memang tragedi Bintaro pada tahun 1987 itu, Memakan banyak sekali korban ya. Betul, Kak Frisley. Sempat juga yang aku tau, Korban-korbannya itu dievakuasi ke sini, Ke bangunan ini. Tapi sayangnya memang, 95% itu tidak terselamatkan ya. Betul, Kak Frisley. Nah mungkin sebelum kita tutup penelusuran malam ini, Baiknya kita semua, Para timnya juga, Semua yang terlibat, Kita mendoakan juga ya, Ususon arwahi untuk para korban. Karena memang, Banyaknya korban yang berjatuhan di situ, Dan semoga tidak terulang lagi tragedi. Amin, amin. Kita mulai berdoa dulu ya, Tunggu teman-tunggu. Sebelum meninggalkan tempat,